Sebelumnya pada Agustus lalu KPK menetapkan bekas Rektor Unila Karomani jadi tersangka kasus dugaan swap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila. Karomani diduga menyeleksi secara personal dan aktif menentukan kelulusan calon mahasiswa baru sesuai kesanggupan orang tua mahasiswa. Karomani diduga menerima swap hingga 5 miliar rupiah. Menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Universitas Lampung sebagai saksi atas kasus dugaan swap penerimaan mahasiswa baru oleh bekas Rektor Unila Karomani. Pemeriksaan saksi-saksi ini dilakukan di Aula Polresta Bandar Lampung. Total 20 saksi yang diperiksa penyidik mulai dari jajaran rektorat, dekan, dan dosen Unila. Para saksi diperiksa untuk tidak tersangka kasus swap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Salah satu tersangka adalah bekas Rektor Unila Karomani yang telah ditahan KPK. KPK juga menelisik aliran dana hasil korupsi yang diduga digunakan untuk membangun Lampung Nadiin Center. Pada Rabu 28 September, salah satu saksi yang diperiksa yakni dekan Fakultas Pertanian Irwan Sukri Banua. Fokus pada yang dilakukan oleh Pak Karomani tentang Lampung Nadiin Center, apakah saya terlibat, apakah saya diperintah oleh Pak Rektor untuk mencari dana dan sebagainya. Saya bilang kalau memang tidak dilibatkan, ya tidak.